Musik Masih terus konsentrasi untuk proses DMK dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sepatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan pokoknya seperti Pak Jokowi 2019 merangkul lawan untuk masuk ke pemerintahan. Kalau seandainya nanti diajak bertemu dengan Pak Prabowo? Kita semua saat ini sedang konsentrasi di MPH. Memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil dengan tidak bisa imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran. Itu saja. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.